Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah memastikan pasokan daging yang biasanya mengalami kenaikan permintaan pada momentum lebaran aman. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah menyalurkan daging kerbau impor melalui pasar tradisional dan juga retail-retail modern. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah memastikan pasokan pangan aman, salah satunya komunitas daging yang biasanya mengalami kenaikan permintaan pada momentum hari raya. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasitya Adi memastikan masuknya daging kerbau impor, membuat masyarakat dapat memperoleh daging yang relatif murah untuk menopang kebutuhan menjelang lebaran. Retail modern itu mereka punya inventory management, inventory control. Mereka tahu persis stok di Alphamidi Bangka ini berapa banyak, betul ya? Stok di semua punya, dan itu mereka juga punya min-max. Min-max itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Pada saat stok itu di bawah, mereka akan repeat order. Mereka akan repeat order untuk memenuhi stok. Direktur utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan pemerintah menyalurkan daging kerbau impor melalui pasar tradisional dan juga retail-retail modern, sehingga menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan pengawasan distribusi yang dilakukan Satgas Pangan, pemerintah memastikan tidak ada penjualan di luar ketentuan harga yang telah ditentukan, sebesar 80 ribu rupiah per kilogram. Berapa per hari di tiap-tiap ini bisa kelihatan. Berapa yang laku, berapa di drop, berapa laku per harinya kelihatan. Mudah didapatnya. Dan ini kita mendekatkan kepada konsumen. Konsumen mudah mendapatkan dengan harga yang relatif murah, karena per kilonya 80 ribu. Karena ini langsung dari Bulog, diterjui langsung ke sini. Kalau kita melalui petapan-petapan, pasti sampai di konsumen lebih dari 95 ribu. Nah, kita pangkas. Kita berharap, ya, karena Bulog belinya murah, ya kan, jadi harus sampai kepada konsumen ya murah, seperti sekarang. Pemerintah memastikan terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan satu tahun ke depan dengan tetap memprioritaskan produksi pangan dari dalam negeri. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam news screen kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.